Dari lanjutan wabak 12 besar pegadaian Liga 2, PSIM Yogyakarta berhasil mengalahkan PSMS Medan 2-1. Kemenangan tersebut membuat PSIM naik ke puncak lesmen sementara grup 10 dengan poin 4. Misi PSIM Yogyakarta untuk meraih 3 angka berhasil terlaksana saat menjamu PSMS Medan di Stadion Mandala Kerida Yogyakarta dalam lanjutan wabak 12 besar pegadaian Liga 2 Jumat sore. Bermain menekan sejak awal, tuan rumah membuka keunggulan pada menik 21. Back PSIM Ahmad Faris Ardiansyah sukses mengoyak gawang tim tamu, usai menyundur bola hasil umpan sepak bebas Samuel Simanjuntad. Gol ini kian melecut semangat Laskar Mataram. Gol kedua pun tercipta pada menik 28. Kali ini giliran Alfianto Niko Saputro yang mengukir nama dipapan skor setelah menanduk umpan Gulam Fatkur Rahman. Skor 2-0 mengantar kedua tim ke ruang ganti. Di babak kedua, PSMS mencoba mendekat. Gol yang dinanti tim Ayam Kinantan akhirnya tercipta melalui sundulan Niko Malau pada menit ke-67. Tidak ada lagi gol tambahan hingga laga rampung. Menang 2-1, PSIM Yogyakarta nyaman di puncak kelasmen sementara grup X dengan koleksi 4 poin dari 2 laga. Selamat menikmati!